Intro Salam sejahtera jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini Tema kita hari ini adalah Tetap diberkati dan tetap menjadi berkat buat orang lain Meskipun di masa corona Mari kita lihat firman Tuhan sebagai pendahuluan Yaitu dalam kejadian 12 ayat 1 sampai 2 Firman Tuhan berkata Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Dari dua ayat ini kita melihat ada dua Janji Tuhan kepada Abram dan keturunannya Janji yang pertama adalah Allah akan memberkati Abram dan keturunannya Dan berkat yang dimaksud itu adalah Berkat dari segi kuantitas Yaitu menjadi bangsa yang besar Dan berkat yang bersifat kualitas Yaitu nama Abram yang masyur Lalu janji yang kedua adalah Janji untuk memakai Abram dan keturunannya Menjadi berkat bagi banyak bangsa Nah kita bukan keturunan Abram Bagaimana kita bisa mengalami berkat Abram ini Puji Tuhan Paulus menjelaskan Di dalam Galatia ayat 3 Pasal 3 ayat 7 sampai 9 Dikatakan Jadi kamu lihat Bahwa mereka yang hidup dari iman Mereka itulah anak-anak Abram Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi Oleh karena iman Telah terlebih dahulu Memberitakan Injil kepada Abram Olehmu segala bangsa akan diberkati Jadi mereka yang hidup dari iman Mereka lah yang diberkati Bersama-sama dengan Abram yang beriman itu Dari penjelasan Paulus ini Kita bersyukur bahwa orang-orang yang beriman Yaitu yang percaya kepada Yesus Mereka itulah keturunan Abram rohani Yang menerima berkat janji Tuhan Yaitu kabar baik Bahwa engkau akan menjadi berkat Bagi banyak bangsa Dan engkau akan diberkati Jadi setiap anak Tuhan Yang percaya kepada Yesus Akan juga diberkati Dan menjadi berkat Nah sekarang Apa makna dari diberkati Dan memberkati Mari kita lihat di dalam Yeremia Pasal 17 Ayat 7 dan 8 Firman Tuhan berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya Panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir Dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Dalam ayat ini luar biasa Orang yang diberkati Dan orang yang memberkati Dilukiskan seperti pohon Yang akarnya Batangnya Daunnya Dan juga buahnya Diberkati oleh Tuhan Nah dari dua ayat ini Kita mau belajar empat prinsip Daripada diberkati Dan memberkati Prinsip yang pertama Bahwa Orang yang diberkati Dan memberkati Adalah Orang yang Percaya Yesus Siapa itu Siapa itu Yaitu dalam ayat tujuh tadi Orang yang mengandalkan Tuhan Dan orang yang Menaruh Harapan Pada Tuhan Kalau kita mau diberkati Dan menjadi berkat Kita harus percaya Mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapan Pada Tuhan Prinsip yang kedua Bahwa Diberkati Dan menjadi berkat Itu berarti Kita Harus Berakar Bertumbuh Dan berbuah Di dalam Tuhan Seperti Pohon Yang dimaksud Tadi Kalau kita Berharap Berkat Dan menjadi berkat Berarti kita Akan Berakar Bertumbuh Dan berbuah Di dalam Tuhan Seperti kata Paulus Dalam Kolose 2 Ayat yang ketujuh Hendaklah Kamu berakar Di dalam dia Dan dibangun Di atas dia Hendaklah Kamu bertambah Teguh Dalam iman Yang telah Diajarkan Kepadamu Dan hendaklah Hatimu Berlimpah Dengan syukur Ciri Orang yang Diberkati Dan memberkati Adalah Berakar Di dalam dia Bertumbuh Di dalam dia Dan berbuah Di dalam dia Prinsip yang ketiga Bahwa Kalau Allah Memberkati Kita Itu berarti Allah Akan Memenuhi Kebutuhan Kita Supaya Kita berakar Bertumbuh Dan berbuah Kalau Tuhan Memberkati Kita Itu tujuannya Supaya kita Berakar Bertumbuh Dan berbuah Kalau Tuhan Ingin memakai kita Menjadi berkat Artinya Tuhan ingin Memakai kita Supaya orang lain Juga Berakar Bertumbuh Dan berbuah Dan untuk itu Tuhan Memenuhi Kebutuhan Kita Tetapi Belum tentu Tuhan Memenuhi Keinginan Kita Berkat Tuhan Selalu terkait Dengan Kebutuhan Kita Belum Tentu Terkait Dengan Keinginan Kita Kita Bisa Punya Keinginan Yang Banyak Tadi Belum Tentu Tuhan Memenuhi Karena Apa Paulus Berkata Di dalam Filipi 4 19 Allah Aku Akan Memenuhi Segala Keperluan Mu Yaitu Kebutuhan Mu Menurut Kekayaan Dan Kemudiannya Dalam Kristus Yesus Dan Prinsip Yang keempat Yang terakhir Allah Memberkati Kita Supaya Kita Bisa Memberkati Orang Lain Dalam Segala Situasi Melalui Buah Yang kita Keluarkan Termasuk Dalam Situasi Yang sulit Seperti Kata Firman Tuhan Tadi Meskipun Ada Panas Terik Meskipun Ada Situasi Yang membuat Kita sulit Seperti Tahun Kering Kata Ayat Tadi Dan Sekarang Seperti Masa Corona Kita Tetap Bisa Diberkati Dan Tetap Bisa Menjadi Berkat Buat Orang Lain Minimal Kita Bisa Berdoa Buat Sudara-sudara Kita Dalam Pemberitaan Corona Ini Dan Juga Kita Bisa Berbagi Dengan Mereka Apa Yang Kita Punya Melalui Persembahan Kita Dan Bahkan Melalui Telepon Whatsapp SMS Untuk Menguatkan Sudara-sudara Kita Yang Lain Mari Jemaat Yang Terkasih Janji Tuhan Ini Kita Pegang Bahwa Tuhan Akan Memberkati Kita Dan Akan Menjadikan Berkat Untuk Orang Lain Diberkati Untuk Memberkati Itu Masih Tetap Berlaku Meskipun Kita Saat Ini Di Dalam Masa Corona Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Menjadikan Kita Berkat Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Tuhan